Jaksa Tahan 5 Orang Komisioner KPUD Kepulauan Aru Dari Penyidik Satreskrim Polresta Aru Dijelaskan oleh Tukon Sina, 5 Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang ditahan Saat ini statusnya dinaikkan dari tersangka menjadi terdakwa Masing-masing MD selaku ketua KPUD Kepulauan Aru bersama 4 anggotanya Yakmi Inisial KR, AK, TJ, dan YS Dari 5 terdakwa yang ditahan, 4 tersangka dititipkan di Rutan Waiheru Ambon Sedangkan satu tersangka lain berinisial TJP dititipkan di lapas perempuan kelas 3 Ambon Untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 17 Januari hingga 5 Februari 2024 Seluruh tahapan dan proses penyerahan berkas dan para tersangka beserta barang bukti Berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Di mana tim JPU Kejari Aru dipimpin Fausan Arief Nasution Selaku kasih pitsus bersama jaksa fungsional Nikolas A.L. Simanjuntak Dijelaskan Latukon Sina, kelima komisioner KPU Aru yang ditahan Dalam perkara dukaan tindak pidada korupsi Penyalahgunaan dan hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2020 Disinggung soal alasan yang menjadi dasar para komisioner KPU ditahan Kata Latukon Sina, ada pun alasan para terdakwa ditahan berdasarkan alasan objektif dan subjektif Yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pilkada Pada hari ini penuntut umum kejaksaan negeri Kepulauan Aru melakukan penahanan terhadap 5 orang terdakwa Terdakwa, hari ini statusnya jadi terdakwa Perkara dugaan tipikor penyalahgunaan dan hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Sebanyak 5 orang Hari ini ditahan di rutan Dititip di rutan Ambon untuk 4 orang Sedangkan yang perempuan Dititip di lapas perempuan Ditahan selama 20 hari Ini untuk persiapan dilimpahkan ke pengadilan Kepulauan Ambon Mereka didakwa melakukan tindakan pidada korupsi Sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidada korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dakwaan primer Atas Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidada korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dakwaan subsidiar Selanjutnya tim penuntut umum kejaksaan negeri Kepulauan Aru Dalam waktu dekat melimpahkan perkara kelima komisioner tersebut Ke pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Ambon untuk disidangkan Kepulauan Aru